Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Palembang Pak Muhammad Husni itu kirim BA Berikut penjelasannya lumayan panjang Pertanyaannya akan kita jadikan judul Begini pertanyaannya ya Apakah alam maut itu padang masyar? Terus Pak Muhammad Husni juga menjelaskan kriteria padang masyar Panas, gersang, kehausan, sengsara katanya itu padang masyar Tempat penantian itu ya Baik saudara-saudara ya Pak Muhammad Husni Saya tidak akan membahas tentang padang masyar ya Pak Itu di luar Kristen Itu keyakinan di luar Kristen Yang akan saya jelaskan adalah tentang alam maut Nanti Bapak menilai sendiri Apakah alam maut itu padang masyar atau bukan Lukas 16 Lukas pasal 16 Ayat 22 Kemudian matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat Kepangkuan Abraham Emang Abraham ada di mana ya? Matius 8 ayat 11 Banyak orang akan datang dari timur dan barat Dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Isaac, dan Yaakub Di dalam kerajaan surga Ini yang ngomong Yesus sendiri Jadi Abraham itu kelak ada di surga Berarti sekarang Abraham ada di Firdaus atau taman surga Ayat 23 Orang kaya itu juga mati Lalu dikubur Dan sementara ia Menderita sengsara di alam maut Ia memandang ke atas Dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus Duduk di pangkuannya Ayat 24 Di bagian akhir Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini Jadi Pak Muhammad Husni Orang kaya ini masuk ke alam maut Pak Kondisinya Sengsara Pak Panas oleh Panasnya nyala api Ini belum dibakar Pak Belum dibakar Dinyala api belum Tapi hanya panas oleh Efek dari Nyala api itu Kehausan Pak Udah pasti Sengsara Pak Udah pasti Ya Jadi alam maut ini Dihuni oleh Rohnya orang-orang Yang pada waktu hidup Tidak percaya Yesus Saya ulang ya Pak Muhammad Husni Alam maut di Alkitab Dihuni Oleh Rohnya orang-orang Yang ketika Masa hidupnya Orang-orang ini Tidak percaya Yesus Silahkan Dibandingkan dengan Padang Masyar Keyakinan Bapak Apakah Padang Masyar Isinya juga Orang-orang Rohnya orang-orang Yang masa hidupnya Tidak percaya Yesus Sebab di Alkitab Jelas Yang percaya Yesus Begitu mati Tid Gitu ya Langsung Rohnya Dibawa oleh Malaikat Ke Firdaus Yang tidak Percaya Yesus Rohnya Dijemput Oleh Setan Dibawa ke Alam maut Itu Alkitab Ya Nah silahkan Bapak Bandingkan Padang Masyar Sama apa enggak Dengan Alam maut Tak kasih tahu Pak ya Kondisi di Alam maut itu Panas Gerah Kehausan Kesakitan Sengsara Dan Dari Alam maut Enggak bisa Pak Mau pindah ke Firdaus Biar diduain Sampai mulutnya Berbusa Enggak bisa Pak Itu Langsung Pada waktu kita itu Mati Tid Rohnya udah langsung Ditetapkan oleh Allah Kembali kepada Allah Terserah Allah Mau ditaruh Dimana Yang enggak percaya Yesus Ditaruh di Alam maut Pak Pasti Pak Yang percaya Yesus Ditaruh di Firdaus Pasti Pak Ya Jelas banget ya Nah silahkan Pak Muhammad Husni sendiri Yang menyimpulkan Kamu kenapa Johnny tepuk tangan Pak pendeta Udah aja Bilang Sama Pak enggak Itu Alam maut Dengan Padang Masyar Enggak gitu John Lah aku kan enggak ngerti Itu Padang Masyar Itu apa Yang aku tahu Alam maut Makanya yang enggak ceritain Alam maut Lah sampai kan ketahuan itu Pak dari ciri-cirinya Kondisinya Dan siapa Pembuninya Ya sudah biar saja Yang nanya Yang menyimpulkan Kamu kemana Mau ngasih tahu temenku Pak Ya sudah Tana Kasih tahu temenmu Tanyanya gini Alam maut itu Dihuni oleh Orang-orang yang dulu Semasa hidupnya Tidak percaya Yesus Kamu tanya ke temen kamu Padang Masyar Dihuni Orang yang sama Apa enggak Rohnya orang yang sama Apa enggak Sana-sana Udah Ya Kasih tahu ya Ya saya memang Tidak tahu ya Padang Masyar Saya tidak tahu Tapi kalau Nasi Padang Saya tahu Makanya saya tidak Mau menyimpulkan Apakah Alam maut Sama dengan Padang Masyar Kalau Nasi Padang Saya tahu Pak Saya senang Nasi Padang Baik Pak Muhammad Husni Saya sudah menjawab Pertanyaan Bapak Tidak perlu lagi Ada hal-hal Yang diperdebatkan Silahkan Bapak Yang menyimpulkan sendiri Ciri-ciri Alam maut adalah Sengsara Panas Gersang Kehausan Ya kayak gitulah Ya Dan tidak bisa Pindah dari Alam maut Ke Firdaus Alam maut Dihuni oleh Roh Dari orang-orang Yang pada Waktu hidupnya Tidak percaya Yesus Pesan-pesan Toleransi Saya ulang-ulang Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman Wajib disyukuri Bersahabat Dengan Beda iman itu Bisa Kalau dalam kehidupan Sehari-hari Kita mendapati Kenyataan Kok keimanan Kita tidak sama Ya tidak apa-apa Kita bisa hidup Bersama-sama Ayo saling menghargai Saling menghormati Jangan hujat Jangan cacimaki Sebab menghujat Mencacimaki itu Dosa Kiranya bermanfaat Shalom Alehim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warabani Ishaalmasih Salam sejahtera Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin